cybercrime juga kan masih dianggap hal yang biasa gitu, padahal ini bisa maksud jenis ancaman baru nih untuk negara kita gitu ya mbak lewat virus, yang sekarang bisa harusnya bisa menjadi kesadaran virus dari pemerintah gitu nah gimana sih kalau dari mbak Nenden ini soal pemerintah gimana mengatasinya atau seharusnya pemerintah melakukan apa nih, seperti yang tadi mbak ini bilang, investasi, ada hal-hal mendasar yang mungkin harus segera dilakukan ya sebetulnya yang paling mendasar itu adalah dari komitmen dari pemerintah ya ketika mereka melihat seperti apa sih konteks digital saat ini, bagaimana risikonya, bagaimana potensi dan peluangnya dan apa yang bisa mereka lakukan ketika memanfaatkan teknologi digital ini berdasarkan misalnya hak-hak digital ya, kalau konteks safe net kita selalu mendorong soal hak-hak digital bagaimana warga memiliki hak sangat besar terkait privasinya, terkait datanya dan itu yang seharusnya menjadi prioritas saat ini tidak hanya dalam konteks transformasi, dalam konteks teknis saja gitu ya, tapi bagaimana hak-hak warga negara juga harus menjadi prioritas untuk dilindungi ataupun diakomodasi gitu ya keperluan-keperluan dan kebutuhannya, nah itu yang selama ini memang kita lihat juga masih sangat minimum ya yang diberikan oleh pemerintah karena fokusnya hanya pembangunan infrastruktur misalnya, fokus untuk yang penting ada kuantitas misalnya BTS ada berapa ribu misalnya atau ada berapa banyak aplikasi, tapi mereka miss dalam konteks bagaimana misalnya layanan-layanan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal oleh warga bagaimana ketika warga memanfaatkan layanan tersebut memiliki jaminan keamanan yang tinggi seperti itu nah hal ini kemudian kenapa bisa miss? karena kurangnya partisipasi publik yang luas ketika mereka merancang ya merancang sebuah roadmap ataupun merencanakan sebuah pembangunan PDN atau infrastruktur ataupun arsitektur keamanan yang lain gitu kita tahu di Indonesia itu banyak banget ekspert-ekspert terkait keamanan digital, security, information security dan lain-lain gitu nah kita perlu tanya juga apakah mereka banyak dilibatkan juga atau tidak gitu belum lagi misalnya dalam konteks pengadaannya gitu selama ini gimana sih siapa sih yang ngerjain itu apakah vendor, vendornya apakah sudah berkualitas atau tidak nah ini kan hal-hal yang perlu kita cek lagi kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan banyak sekali ya pengalaman buruk gimana misalnya proyek-proyek besar seperti ini diberikan kepada vendor abal-abal yang kualitasnya aja mungkin perlu dipertanyakan gitu dan ketika misalnya pemerintah akhirnya melakukan hal tersebut gitu ya tidak memprioritaskan kepentingan publik kemudian membuat ini bukan sesuatu yang prioritas untuk dijaga ya akhirnya yang menjadi yang terdampak ataupun yang berdampakan akhirnya warga lagi gitu ya atau masyarakat luas yang menjadi korban lagi dan ketika ya Terima kasih.